hai 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 apa lagi dengan saya disini dengan liputan apa ya hari ini apa kita hari ini review mobil 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 ini bukan buka mobil ini fotoner 2800 HP yang apa-apa 26j28 bukan ini 28001 GD dan dia kita edisi port fotoner ini yang tipe 4x2 jadi dia penggerak depan aja bukan 4x4 nah untuk review mobil ini pasti ada sudah tahu ya kan sebagian sudah tahu dan saya hanya istilahnya memelengkapkan aja fasilitas yang terbaru dari fotoner ini 2800 ini fotoner yang keluar kemarin bulan 2002 bulan 2 tanggal 14 launching di Jakarta karena kita berada posisi di daerah di daerah pengiriman agak terlambat dan harus inden dulu Nah untuk lebih lengkap review mobil ini kita akan coba gimana ketangguhannya dan bagaimana speknya di jalan tonton terus ikutan saya sampai habis kasih Oh 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 Terima kasih. 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 makinnya otomatis AC jadi otomatis pengaturan suhu yang berada di dalam mobil kalau dia panas dia langsung mengencang dengan tenaga yang kuat tapi kalau kita mau menginginkan dia tidak kencang anginnya keluar kita tinggal kisipan aja begini jadi sistemnya mobil ini yang tipe 2800 jika 1gd ini tak tidak ada ubahnya dengan yang lain mesinnya sama dengan 2800 tipenya hanya dia hanya sesinya lebih tinggi 2800 jadi 1gd yang kemarin itu yang 2400 itu yang 2gd Hai nah ini baru datang bulan 7 semalam karena penungguannya indiannya lama karena peminatnya Fotoner ini banyak kalau misalnya kita nginden lagi yang 4x4 NTT Drive itu lebih lama lagi akan datangin mobilnya karena yang diutamakan untuk dikirim ke luar negeri dulu daripada yang ke Indonesia ini kalau anda lihat ini yang warna hijau ini ini adalah otomat fungsinya apa fungsinya ini kalau misalnya ada cahaya lampu dari belakang ataupun misalnya sinar lampu yang mobil di belakang dia tidak akan langsung menyilaukan ke kaca ini nah dia akan menahan silan pantulannya itu pantulah sinarnya Hai dan mobil ini juga kita ketahui mungkin ada sebagian belum ada yang ketahui ini pernya sudah sudah diganti perkeong sudah diganti perkeong yang diganti biasanya kalau mobil yang Fotoner sebelum-sebelumnya itu kalau kita diajak kencang dalam posisi bela tiba-tiba mendadak ke kanan nah misalnya kita pas mau belok ke kanan gitu di pas jalan tol itu tidak akan langsung buang nah jadi dia performanya itu dia langsung di sistemnya agak di beratin jadi Pak dia pakai perkeongnya lagi agak lebih ditekankan jadi kalau kita posisi mobil banteng kanan dia tidak akan membuang langsung cepat dia stabil terus kedua dia mobil ini kalau kita bawa kencang dia tidak akan tidak akan layang nah kalau posisi saat 160 tapi kalau kita lewat itu enggak bisa karena apa karena dari sensornya mengunci mengunci bagaimana supaya mobil ini tidak dikenali apa di tepat terkendali gitu kalau Anda punya e-money produk mandiri Anda tinggal mandiri atau BCA punya Anda tinggal cari ke menu ya Anda tidak ini nah ada komsela mani mandiri kita punya ini kalau BCA flash ini nah kita kan punya mandiri ya nah tinggal anda tap aja ke sini nah ini pulsa apanya eh maninya harganya langsung tahu kalau misalnya ada berkurang Anda tinggal isi ke counter counter dan ini untuk tertahu ya ini tidak bukan sistem otomatis ya bukan bukan kalau misalnya tol atau apa langsung buka pintunya enggak ini hanya menunjukkan aja dan tinggal berapa pulsa kita ini kan posisi jalan tadi ya Nah kita balikkan ke posisi parkir kenapa ke parkir karena parkir itu berhenti benar-benar berhenti kalau kita posisi netral nah itu mobil bisa buka mundur ataupun jalan tanpa jalan mesin nah jadi kita posisi parkir sekarang kita akan review kondisi mobil sekarang kita lihat dari depan ini ini lampu sejak nah untuk sehingga sebelumnya tipe ini belum ada belum ada dia ini sistemnya otomatis dia top posisinya udah gelap dia langsung kerang otomatis nah ini karena agak sesuatu agak agak belum gitu masih terlindungi sama pohon dia lampu nyalah tapi kalau kita masukin dari situ dia akan mati nah ini lampunya lampu jauh lampu kotak nah ini semuanya apa ini sensornya 360 ya ini tidak ada ya ini buat sendiri ya kita buat sendiri dari luar tidak ada dari masing kawasan ini tidak ada jadi untuk kipai ini kalau kita misalnya menunci dia tidak akan otomatis terkutup sendiri nah kita kita akan kita otomatis secara manual dari dalam tapi kalau kita misalnya membukanya dia langsung otomatis terbuka sendiri untuk sistem panel-panel ini ini masih sama fungsinya masih sama dan pengaturan ini juga masih sama yang ada di dalam puskontrol ini ada pedasifnya ada masih tetap sama tidak ada berubah dan ini otomatisnya sistem ini harus perhatikan ya kalau kita posisi mobil hidup dia tidak akan membuka pintu-pintu di belakang jadi dia hanya bisa kaki kita seperti ini tidak bisa tapi dia secara manual di belakang nah ini masih sama semua ini kursusnya bisa maju mundur nah bisa naik ke atas ini apanya yang untuk sandarannya maju ke depan ini kalau kita tekan ke atas bisa naik untuk diketahui untuk mobil TV ini dia sudah mendapatkan alas alasnya sudah dapat karpet alasnya sudah dapat tapi kita untuk karpet selanjutnya seperti yang begini kita beli lagi dari luar tapi kita tinggal tergantung bagaimana caranya melobi sama pihak salesnya untuk bisa mendapatkan karpet ini untuk TV monitor seperti yang anda lihat nah itu nah itu dia udah yang lebih besar lagi daripada 2400 nah TV 2400 sekarang yang 2800 dia udah agak besar sikit monitornya hanya dia ke kelemahannya ini masih belum bisa connect ke depan atau ke belakang dia bisa jadi kalau kita misalnya mau buka video atau apa kita sistemnya mau pakai bantuan bantuan di sini jadi kalau misalnya TV yang tuh pengaturannya masih tetap yang sama tapi kalau misalnya kita mau misalnya dibuka depan kalau kita buka ini sama bisa misalnya bisa di belakang ada mobil pengaturannya bisa nah bisa tidak ini tepat ya tidak ada berubah ini juga tetap ada jadi tidak ada berubah untuk TV ini untuk bukanya ini kalau posisi mobil hidup dia tidak bisa berubah tidak bisa tidak bisa dia mungkin harus mati ataupun terkunci ini jadi kita harusnya bukan ini ya nah posisinya anda lihat ya petunjuknya ada nih ya nah anda mau lihat ini petunjuknya ada cara-cara stepnya dan ini TV ini dia tidak langsung terbuka langsung otomatis dia sampai anda maksudnya kayak ini ini posisinya ya di bawah ini nah sudah nah kalau kita mau misalnya menurunkan ban di ban mobil ini pemobil nah anda masukkannya dari sini kuncinya untuk menurunkannya untuk ban jadi Fortuner GR Sport ini kalau dibilang kondisi dalamnya masih sama cara bukanya masih sama tidak ada perubahan dan kalau untuk menguncinya ini kita masih sama nih ya nah anda lihat nih ini menguncinya dan ini secara step-stepnya kalau buka pintunya nah jadi kalau anda menguncinya dengan ini aja nah dan dia responnya ini agak lama untuk sensor bawahnya nah dan ini ada kalau misalnya manual ini ada tekan tombol-tombolnya nah nah tombolnya udah dan ini kita tidak perlu membanting pintunya terlebuk jangan karena dia tidak ada sistem otomatis 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 begini nah dan ada sistem pump pump itu fungsinya untuk dapat setutup dia beberapa ditarik nah jadi supaya mobil ini benar-benar pintunya terkunci terapet nah untuk ini tidak ini aksesoris ya ini kita sendiri buatnya untuk biar tampak kokoh soal dari sebuahnya masih sama ya nah nah terus kalau kita lihat nah ini juga yang belak ini tidak ada ya dari kita buat sendiri ya kita bawa sendiri dari di enggak enggak bawa pabrik nah kalau ngunci ini nah ini dengan catatan kunci harus kita pegang kalau tidak tetapi tidak bisa ngunci nah mobil ini mobil ini kalau dia mobilnya kondisi hidup kunci di dalam dia mobil ini tidak akan kekunci nah tapi kalau mobil ini hidup posisi hidup standby kuncinya kita bawa di kantong nah mobil ini langsung bunyi titip 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 tanda sensornya mendadakan bahwa mobil ini jauh dari kuncinya nah kalau anda tutup seperti biasa aja dia tidak akan tidak ada tidak akan terkunci pintunya kecuali anda kunci dari sini tidak terkunci nah itu kalau anda tidak mau ngunci di kamar aja nah begini nah jadi akan terkunci dan di sini juga ada lampu ya lampu dada ini kamera 360 jadi untuk parkirnya kalau kita parkir di mall seperti ini garis begini nah dia benar-benar ada space nya untuk mengetahui jaraknya nanti akan saya tunjukkan kamera 360 nya ya posisi nya ya nah sekarang kita gerak lagi jalan ini ini kunci ya nah kita buka lagi nah kalau anda mau ingin tahu kan ini mobilnya udah kalau mengunci itu kan menggunakan sistem alarm dan otomatis baterai akan aktif sudah kalau baterai aktif itu akan akan menyedot ya apa menyedot ya apa menyedot tenaga tenaga baterai untuk menghindari tenaga baterai tidak cepat soal atau habis anda menguncinya secara manual lihat saya tunjukkan anda tekan ini udah konsisten kunci kan habis itu menutupnya anda tinggal tahan ini ini gagang ini sama ini tahan nah anda tidak tekan ini jangan kenapa jangan tekan ini karena kalau anda tekan ini dia akan alarm berfungsi dan baterai akan keluar sehingga baterai kalau misalnya kita mobil ini jarang dipakai atau misalnya jarang bergerak ini akan suak timbul akan suak nah jadi kalau secara manual begini aja nah terkunci kan nah nah jadi anda tidak perlu memanasin seminggu gak panasin seminggu dua minggu yuk gak masalah karena baterai tidak aktif nah sekian oke kita naik kita kenapa kita nak fungsinya ini nah karena ini posisikan bukan apa-apa saya memang agak pendek ya kita harus menggunakan pakai begini tekan tangan nah itu menandakan mobil ini mewah nah ada tangan pijakannya stepnya nah tekan kaki begini tekan gini baru kita naik nah ini stepnya nah stepnya benar begini nah jadi kita tinggal tekan gini nah nah ini panel-panelnya masih sama untuk diketahui ini jangan dipencet nah on off nya kenapa? karena kalau anda kunci ini ini berarti pintu belakang itu nanti susah terbukanya sensornya nah ini parking nah ini tetap security sampai tetap semuanya ya belum ada berubah ini pedal shiftnya ada ah cruise controlnya juga ada ini nah ini pedal shiftnya nah tinggal anda gimana memakainya ini cruise controlnya nah jadi mobil ini tidak perlu kita ngegas-ngegas dan kalau kita tekan atur cruise controlnya biar senjara dengan sendirinya otomatis jalan sesuai dengan keinginan kita beberapa kecepatannya nah ini anda lihat posisi kondisi masih memati nah kita kondisi kan kita hidupkan nah nah oke anda lihat ini kan nah banyak ke kiri ke kanan langsung ada nah anda lihat itu kan kiri ke kanannya kalau ban kita putar dia langsung berputar langsung mengetahuin oke nah ini sekarang kita akan menunjukkan saya akan menunjukkan fungsi-fungsi yang ada di sini ini untuk media nah ini untuk telepon kita gunakan fasilitas bluetooth nah ini koneksi ke internet atau misalnya kita aplikasi dari handphone bisa langsung ke sini nah ini dia tapi untuk diketahui ini belum ada aplikasi untuk youtube ya gak bisa nah belum bisa ini karena ini masih bawaan dari toyota dan ini kita ke sini nah ini fungsinya surround monitor kecanggihan surround monitor ini sudah beda sama dengan yang sebelumnya kenapa saya bilang begitu karena ini kalau kita bawa kencang di lari 120 120 dia gambarnya tidak akan putus-putus tetap akan standby nah sekarang kita akan melihat ini panel-panel ini echo echo kan anda sudah tahu ini untuk untuk menghemat ya nah fungsinya hemat nah kalau ini normal nah ini untuk sport nah disini langsung berubah-ubah dia tipe-tipenya nah anda bisa lihat nah ini anda bisa lihat ini ya tipe-tipenya nah sport ini normal nah normal disini tipe echo nah tipe-tipenya tipe-tipenya susu tipe-tipenya si tipe-tipenya 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 secejala tipe-tipenya sana tipe-tipenya söyle nah ketika tipe-tipenya setiap selamat menikmati 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 kita bisa langsung kencang ya karena depan kita masih ada mobil nah ini sekarang kita pijak lagi ya selamat menikmati Anda lihat ya kita tidak jalan tidak kembang yang melayang tadi pas di jalanan tidak bagus ya dia posisinya itu per depan itu sok depan itu dia udah sistemnya ada perkeong jadi kalau kita dia di atas di dalam depan dibawahnya ini kita tunggangi dalam dia tidak terasa ditunggangi misalnya menggelombang naik turun dia kadang karena sok depannya itu ditahan nah lebih-lebih diperbarui lagi tapi sok belakang masih tetap yang lama hanya sok depan aja diganti kenapa? supaya pas dia akselerasi di depan dia agak berat jadi pas kita mau tek tekongan ini setelahnya tidak langsung membanting pas buangnya pas bakmalah stabil ini sebenarnya yang anda dengar itu suara mesinnya itu sebenarnya dia mau bisa lanjut lari 160 ke 180 kenapa? tapi karena sistem otomatisnya ini ditahan karena dari pihak auto 2000 supaya jangan tidak langsung sampai ke 160 jadi itu ditahan mesinnya tapi kalau anda buka itu bisa sampai 200 kecepatannya ini yang daliri naipo tuner yang TV standard yang na stop it ya nah kita gak ada nge-rem kenapa? karena ada sistem api-an sistemnya pengennya itu udah dia terbaru kita punya kalau dia nanti kalau mereka dikencangkan dia akan melengkung gini nah nah ini kita ke 160 ya kecepatannya ya kita lihat 160 nah mesinnya udah mengaung kenapa mengaung? karena dia ingin mau ke 180 tapi karena pihak Toyota menahan engine-nya supaya tidak lewat nah dia akan menahan terus gitu terus tapi kalau anda buka sistemnya itu dia akan bisa anda bisa di ke 200 nah jadi kalau anda tidak perlu lagi menggunakan turbo alat-alat apa tidak perlu lagi di sistem mobil ini jadi anda tinggal anda tinggal ke auto 2000 bilang ke petugasnya apa atau apanya bilang tolong dibuka lah sistem engine-nya supaya bisa kencang nah bisa langsung anda door 200 jadi kalau buat anda yang suka mobil yang kencang-kencang ini tidak perlu lagi pakai turbo pakai apa tidak perlu lagi jadi ini sistemnya sudah anda pakai turbo jadi anda tinggal gas aja nah bisa tinggal buka hanya ya itu lah saya bilang garansinya tidak berlaku lagi garansi mesin kenapa? karena sudah dibuka sistemnya sokuan bagaimana? bagaimana anda lihat? mantap mantap bincang bincang nah ini kan mengaung dan kekeras kemaung ini kan nah itu kenapa? karena itu sistem engine-nya dikunci nah dia 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 gambarnya tidak putus-putus ya langsung bagus dia tapi kalau di mobil lain tipe sebelumnya ini putus-putus nah kita lihat ya kencang ya beloan dia tidak apa-apa tidak melambung nah lihat ini kita 120 ya nah itu lagu nanya kelebihannya kalau dia ditekongan seperti itu dia tidak menguang ke samping kenapa? karena dia sistem pakai carkeongnya di depan sudah diganti jadi itu stabil dalam posisi kencang dia belohan begitu tajam tidak membuang dan di atas kita pas posisi gini jalan kita langsung menuju begini terasa terasa selamat menikmati 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 selamat menikmati